Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Dua ini pasti pada sehat ya sekeluarga Akhirnya, gue punya kesempatan Untuk mereview sebuah Toyota Hilux Yang gue sempat gunain waktu offroad di Pancawati Ya, akhirnya Mobilnya udah hadir di samping gue Dan Toyota Hilux ini Ternyata juga udah mengalami beberapa upgrade Dibandingkan dengan sebelumnya Waktu gue cobain di Pancawati Kira-kira lebih jelasnya kayak gimana Dan gimana rasanya kalau kita ajak offroad hari ini Ikutin terus videonya Ya, jadi Toyota Hilux ini adalah milik dari Pak Miki Dan ia juga punya nama Dan gue juga baru tau namanya Ternyata dia dipanggilnya adalah si Merah Udah jelas banget pastinya Karena warnanya ya temen-temen Dan setau gue Kalau Toyota Hilux yang revoke seperti ini Untuk warna merah termasuk yang jarang Dibandingkan warna-warna lain Seperti mungkin hitam Atau warna yang grey-nya Atau bahkan warna putih Kalau merah itu hitungannya yang paling jarang kita lihat Nah, jadi mobil ini kalau gue lihat secara overall Konsepnya itu emang syarat dengan konsep pre-runner Walaupun dikombinasikan dengan beberapa modifikasi yang sifatnya lebih karah untuk offroad adventure Atau offroad ekspedisi Kayak misalnya penggunaan ban ekstrim dan juga wins Tapi kita akan ngebahas dulu Dari bagian depan Apa aja yang menurut gue menarik Pertama, gue seneng banget sama desain bampernya Jadi desain bampernya menurut gue ini sangat sleek ya Ringkes, ramping Terus kalau kita ngomong untuk tonggos ke depannya itu juga minim banget Karena kalau kita tau Bamper yang biasanya itu dilengkapi sama wins Itu dia lumayan nonjol ke depan Yang mana itu kalau kita pakai offroad Kalau kita ngomongin untuk aperture angle ya Itu akan menjadi berkurang Karena semakin dia maju ke depan Karena ada wins atau ada aksesoris lain Maka dia lebih gampang untuk terkenal Ambil contoh gundukan Saat kita mau menanjak Jadi yang gue seneng Dia bampernya custom Modelnya model pre-runner Dengan style pipa-pipa di samping Terus yang di bagian tengah Dia tetap dipakai inwins Tapi posisinya ke dalam Jadi kalau kita lihat Posisi winsnya dibikin ke dalam Supaya kalau kita pakai offroad Kena gundukan-gundukan ya Atau lagi di ceruk V Dia juga gak gampang nyangkut teman-teman Sementara untuk winchnya Ini pakai TJM Torque Winch Dia tonasenya itu 9500 LBS Yang gue suka juga Jadi untuk si hooknya Itu modelnya gak konvensional Yang kayak taring babi ya Jadi ini pakai produk dari Saber Dia modelnya itu pengganti untuk hook Karena di ujungnya Dia menggunakan soft circle teman-teman Jadi kalau kita pakai soft circle Seperti ini akan lebih safe Lebih aman Ketimbang kita menggunakan Circle yang Bahannya itu Besi ya Nah Jadi modelnya tinggal dikalungin gini Udah kita cantolin misalnya Ke strap Yang udah Dikalungin ke pohon Jadi jauh lebih safe Jauh lebih ringan juga teman-teman Dan terlihat lebih Keren aja gitu ya Gak kayak biasa Nah Di bawahnya Winch Ini masih ada Skid plate Atau pelindung untuk bagian bawah Dan ini juga custom Jadi Modelnya yang gue suka Dia kayak Segaris gitu ya Dari mulai atas bumper Pas udah mulai neku ke bawah Dia kayak Menjadi satu kesatuan gitu Terlihatan kayak Terintegrasi Asik Nah Kurang lebih seperti itu Geser ke samping teman-teman Pertama Bagian yang juga baru jadi pasang Yang dulu pas gue pake off-road Belum ada Yaitu untuk snorkel Ini pake snorkel Keluaran dari TJM Dan yang gue suka Modelnya itu Diluar dari kebanyakan yang Kalo kita pake Model Plastik komposit gitu ya Yang plastik ABS gitu Karena ini pakenya Adalah Stainless steel Yang Dia di Set warna hitam Kalo menurut gue Ini sekarang Mungkin jadi salah satu Alternatif juga Yang menarik Kalo kebanyakan kita Modelnya yang kayak Safari snorkel Tapi kalo mungkin teman-teman Pengen coba yang model lain Yang kayak gini Bisa jadi pilihan juga Dan sekarang Kayak misalnya di Thailand Itu yang model kayak gini Juga lagi populer banget Teman-teman Termaksud kayak Kalo teman-teman liat Kemarin di ranger gue Juga baru aja pasang Yang model kayak gini Jadi Dia dibilang Secara stylishnya Juga untuk sebagian orang Juga dapet Stylistnya Di satu sisi Untuk kekuatannya juga Oke ya Kalo misalnya Pake kayak gini Walaupun keliatan kayak Intimidatif banget ya Soalnya diameternya Lumayan gede nih Sekitar 4 inch Kemudian teman-teman Dia juga dilengkapin Sama rock slider ya Atau untuk Side guard nya Ini untuk side guard Atau slidernya Ini custom Dan kalo misalnya gue liat Dia itu Untuk dijadiin pijekan Gak terlalu Bisa diandalkan Nih Gue coba kaki gue Kalo gue injek disini Pasti akan kepleset Karena itu dia Slider itu Utamanya sebenernya Untuk pelindung Bodi samping Untuk pelindung Bagian bawah sini Jadi kalo emang Ada beberapa slider Yang kita naiknya itu Susah Karena dia orientasi Untuk melindungi Bodi samping Tapi ada juga Dia modelnya Yang lebih keluar lagi Jadi selain Melindungi bagian Bodi samping Dia emang Untuk pijakan juga Tapi kadang-kadang Nyusahin juga Kalo offroad Kalo si slidernya Terlalu nongol Yang ada kita pas Offroad Di jalan sempit Yang lewat kayak Misalnya pepohonan gitu Ini malah jadi Nyangkut Suka ketahan Slidernya Itu dia yang Model sempit Atau yang Kedalam banget Kayak gini Ini menurut gue Enaknya lebih Gak gampang Nyangkut Ke selas-sela Pohon yang sempit Kemudian temen-temen Yang temen-temen Bisa lihat disini Untuk bagian Bugnya Ini ternyata Udah dipendekin Ini mungkin Jadi salah satu juga Modifikasi Yang gue seneng Di si merah ini Kalo kita lihat Sekilas Mungkin Sekedar lagi lewat Aja Atau ngeliatnya Gak terlalu Fokus banget Pasti akan ngira Gak akan Ada yang Berubah disini Padahal dia udah Dipendekin Atau bahasanya Kalo orang luar bilang Itu Bobtail Jadi dari aslinya Yang panjangnya Mungkin Sekitaran Segini Aslinya Dia udah dipangkas Dipendekin lagi Sekitaran 15 cm Dan itu Pengaruh banget Ke yang namanya Departure angle Karena kalo kita tau Salah satu kekurangan Kalo kita offroad Pake mobil pick up Mau single cabin Atau double cabin Itu pada bagian belakangnya Jadi bagian belakangnya Yang terlalu panjang Itu suka orang bilang Jajannya banyak Kayak lagi turunan Kena ke tebing Itu Bagian sini Gampang mentok Gampang jajan Tapi dengan ini Dipendekin Kemungkinan Untuk dia kenanya Justru bisa Lebih minimal lagi Dan Secara estetikanya Atau proporsinya Menurut gue Jauh lebih ganteng sih Lebih keliatan gesit Gak terlalu panjang Walaupun Salah satu kekurangannya Kalo kita Untuk kapasitas Bawa barangnya Ya akan Sedikit berkurang Dibandingkan sebelumnya Lanjut lagi Temen-temen Karena di Hilux ini Udah pake Ban ukuran 35 Jadi salah satunya lagi Yang mesti disesuaikan Adalah untuk Rongga bannya Atau untuk Spakboardnya Jadi ini sebenernya Udah dicoak nih Temen-temen Jadi dia diperbesar Dicoak lagi Lebih besar Dari ukuran haslinya Supaya si ban Yang ukurannya 35 Ini sekarang Dia untuk travel Naiknya itu aman Alias Gak mentok Nah tapi bukan Bagian yang belakang aja Soalnya kalo untuk Yang bagian depan Dia juga sama Dicoak juga Dan kalo menurut gue Temen-temen Masalah nge-nyoak Bagian spakboard Itu cukup tricky juga Sebenernya bukan tricky Dalam hal Susahnya ya Nge-nyoaknya Tapi gimana bikin Garisannya supaya Tetep bagus Kadang-kadang kalo Garisannya jelek Waktu kita nge-nyoak spakboard Yang ada bentukannya Rada dangdut Gitu Jadi itu bener-bener Mesti dipikirin tuh Garisannya Coakannya seperti gimana Supaya kalo kita Ngeliat sekilas Kayak gak ada yang berubah Kayak bener-bener Dari pabrik Bawaannya Coakannya seperti ini Padahal itu kita nge-nyoak Sendiri di bengkel Lanjut lagi temen-temen Buat bagian belakang Ini bempernya juga sama Udah diganti juga Dan konsepnya Sama seperti depannya Dibikin yang pertama Dia itu gak terlalu tonggos Alias gak terlalu mundur Ke belakang Dan dia itu Posisinya cukup tinggi Jadi kalo yang aslinya itu Cukup gondrong temen-temen Tapi ini dipotongnya itu Udah lebih Mapas ke bagian atasnya ya Atau high cut gitu Jadi Potongannya high cut Dengan style Bempernya tuh yang Di bobtail Jadi ya itu dia Buat bagian departure angle Dan departure angle Di belakangnya Jadi makin optimal Terus dia masih ada Winsnya juga Dan sama kayak yang depan Wins belakangnya Ini pake TJM Sekarang kalo kita buka Temen-temen Tiap Nah Banserepnya ada disini Cuma ini gak sekedar Ditaro aja Jadi banserepnya emang Udah dibikinin Bracketnya Tapi yang gue suka ini Dengan dibikin bracketnya Model tidur kayak gini Jadi dia untuk Center of gravity Mobilnya gak terlalu keganggu ya Soalnya kalo kita bikinnya Posisinya yang tinggi-tinggi gitu Buat ukuran ban 35 Lumayan sih Bobotnya berasa Jadi dibikin modelnya tidur Terus di Kunci Bagian tengahnya Ya walaupun Kalo kayak gini mungkin Kekurangannya Kalo kita mau bawa Kayak misalnya ada box-box yang gede Ya mesti disesuaiin lagi Tapi itu gak terlalu masalah sih Flexible ya Nanti kita mau off-roadnya Sesuaiin aja Atau kebutuhan Berikut ya temen-temen Kita akan ngebahas Untuk mesin Kita coba buka ya Kap mesinnya Oke Oh Udah pake telescopic Jadi Penyangga bawaannya Udah pensiun Udah gak dipake lagi Temen-temen Hehehe Nah Jadi mesin Di Hilux merah ini Dia menggunakan Mesin 2KD Ini udah di Refresh Dan tenaganya Kalo misalnya Di Dyno kemarin Sekitar 230 HP Dan torsinya Sekitaran 530 Nm Mesin ini Sebenernya boleh dibilang Salah satu mesin favorit Yang banyak orang Andelin sampai sekarang Walaupun Generasi yang GD Udah hadir Mungkin kalo kayak Di kita gini 2KD emang Lebih Banyak yang familiar Lebih banyak yang Udah bisa ngopreknya Ketimbang GD Walaupun sama GD Dalam Waktu singkat Orang juga Udah mulai bisa Buat ngeoptimalin Tenaganya yang ada Nah Jadi untuk mesinnya Sebenernya Ubahannya itu Boleh terbilang minim Temen-temen Paling yang gue liat Ini untuk intercoolernya Ditambahin Ada extra fan Tapi yang menurut Gue paling menarik Yang ada di balik Kamasin ini Justru pada Bagian aki Dan ini adalah Salah satu item Yang gue sendiri Juga penasaran Yaitu untuk Akinya Dia menggunakan Aki braille Tipenya yang F34 Bedanya apa? Ini adalah Aki litium Dan kalo Aki litium ini Boleh dibilang Mungkin jadi salah satu Teknologi baru yang Banyak orang Penasaran ya Secara untuk litiumnya Kita udah tau Tapi untuk digunakan Sebagai akinya Ini yang bikin Minimal Gue sendiri pun Juga pengen nyobain Dia itu CCA nya sekitar 1500 sampai 1600 Dengan amperenya itu Sekitar 150 AH Nah Sekarang kalo misalnya Dipake buat off-road Mestinya bakal Bisa optimal banget nih Untuk listrikannya Karena dia Untuk voltasenya aja Bisa sampai Ke 14,3 voltase Itu berarti Kalo misalnya Kita punya banyak Perangkat listrik Ambil contoh Wins Itu mestinya Dia bisa bekerja Dengan sangat ringan Wins nya Yang mana Biasanya kalo kita Suka dramanya itu Masalah Voltase ngedrop Atau mungkin Pengisiannya yang Tekor Karena mungkin Alternatornya Gak bagus Ngisinya Jadi aki Belum keisi Dengan optimal Itu yang suka Jadi drama Tapi Kalo yang gue tau Litium ini Dia untuk pengisian Akinya jauh lebih cepet Bahkan bisa nyampe 5 kali lebih cepet Dibandingkan aki biasa Itu berarti Dengan aki yang Model litium ini Si alternatornya Bisa bekerja Jauh lebih ringan lagi Karena dia Gak perlu terlalu Ngos-ngosan Untuk ngisi Si Akinya itu Nah kurang lebih Kayak gitu temen-temen Dan itu yang mungkin Nanti kita coba ya Gue pengen nyobain lagi Si Wins yang ada Di Halux merah ini Jadi kurang lebih Electrical Itu ngandelinnya Penggunaan aki Braille ini Temen-temen Sementara Kalau untuk alternatornya Masih tetep pake Alternator standar Wah Ternyata Boleh juga ya nih Kita coba deh Nanti untuk wincingnya Lanjut lagi temen-temen Sekarang kita akan Ngebahas Bagian kolol Ini pasti yang temen-temen Tunggu Tapi sebelumnya Gue pengen kasih liatin dulu Untuk ban dan velgnya Jadi pertama untuk ban Jadi kayak gue bilang tadi Bannya ini sekarang Udah naik ke ukuran 35 Persisnya 35 10,5 R16 Sementara untuk velgnya Ini pake velg favorit gue nih Kurang lebih hampir sama Kayak velg yang ada Di VXR 80 gue Tapi ini adalah Yang versi Bitwalk Jadi kalau kita ngomongin Untuk offroadnya Jauh lebih proven lagi Karena kita bisa pake Tekanan angin Yang lebih rendah lagi Yang sesuai dengan Kebutuhan saat Offroad yang ekstrim Kalau untuk modelnya Jadi ini adalah Bread wheels Yang Windrace T Dia yang Tipe Bitwalk B Jadi model Bitwalknya Yang gue suka Dari bread ini Dia tetep one piece Jadi antara si velg Dengan Bitwalknya Itu tidak terpisah Menggunakan ring Jadi dia tetep Satu piece Dimana dia untuk Nge-locknya itu Dari si baut-baut ini Yang mana bautnya ini Di sisi baliknya itu Tajem jadi dia semacam Kayak mencengkram Si bit ya Atau bibir Dari bannya Untuk ukurannya Ini 16x7 Sementara Yang gue suka Antara offset Yang depan Sama yang belakangnya Ternyata itu beda Teman-teman Jadi kalau untuk Offset yang depannya Ini pake Et0 Tapi kalau kita Ngeliat yang belakang Ini Et30 Wah Itu dia Yang bikin bedanya Jadi kalau sekilas kita lihat Kayaknya Nggak ada yang terlalu beda ya Rata aja Antara ban yang belakang Dengan ban yang depan Nah Kenapa jadinya dibikin belang Dan hasilnya tetep rata Karena untuk bagian Kayak kaki depannya Ini udah Menggunakan Total Chaos Wah Yang jadi impian nih Banyak orang Untuk dipake Di banyak kendaraan Misalnya di Toyota Hilux Jadi dia Total Chaos ini Menambah tinggi Dari Hilux ini Dan juga menambah Untuk travel Serta menambah juga Untuk track width Jadi pertama Untuk track width Atau untuk sumbu gardannya Dia juga lebih keluar Sekitar 5 cm Di setiap bagian Jadi kurang lebih Total 10 cm Lebih Lebar Dibandingkan dengan Hilux standar Berarti untuk Stabilitasnya Kita pake manuver Lagi off-road Atau bahkan Untuk di on-roadnya Juga jauh Lebih improve lagi Nah kemudian Dia dipasangkan Dengan Coilover dari Fox Ini coilover Fox Yang single rate Dengan body 2,5 inch Dan travelnya Sekitaran 7 inch Jadi kebayangan Temen temen Buat dipake Kayak Misalnya kita Rally rate Rally rate gitu Wah Itu asik banget sih Dan kalo temen temen inget Gue juga sempet nyoba Waktu itu Di Hilux Om David dan Om Stephen Yang sama-sama Kembar warna hitam Itu bener-bener gue bisa ngerasain Perbedaannya Dari yang namanya Kita pake Long travel suspension Seperti ini Dimana Gak cuma masalah Performa off-road Tapi juga emang Untuk kenyamanan Stabilitasnya Itu yang bisa didapet banget Nah ini yang gue suka nih Jadi Itu dia Karena udah pake Total chaos Bahannya jauh Lebih keluar lagi ya Dan jauh lebih Menguatkan konsep Dari sebuah Kendaraan dengan style Pre-runner Atau gaya-gaya Rally rate Walaupun itu dia Dengan gaya Rally rate Tapi tetep digabung Dengan beberapa Konsep Ala adventure expedition Seperti Penggunaan ban ekstrim Dan juga penggunaan Wins Ya Dikombinasi Jadi tetep bisa Main di hutan-hutan Sini Sementara Untuk bagian belakangnya Temen-temen Dia tetep menggunakan Solid axle Dengan sistem Suspensi Pair down Jadi tetep seperti Bawaannya Pair down Cuma bedanya Untuk pair down Ini udah diganti Menggunakan Tough dock Nah Jadi Salah satu Yang menjadi Apa ya Istilahnya Kendala Kalau kita pake Pair down Bawaan Itu lebih gampang Yang namanya Busingnya jebol Itu dia Kita butuh Sebenernya Untuk ganti Pair down Kita upgrade ya Istilahnya ya Sebenernya bukan masalah Untuk ninggiin aja ya Si mobilnya Tapi juga karena Kita butuh Si pair down Ini yang lebih Endure Yang lebih kuat Atau lebih long lasting Lagi Karena kalau yang udah Model aftermarket Kayak misalnya Tough dock gini Dia si bagian Busingnya juga udah Lebih kuat Lebih heavy duty Dan dia bisa Kita tembak Menggunakan gemuk Jadi maintenance nya Jauh lebih enak Temen-temen Sementara Kalau untuk yang belakang Shock breakernya Ini menggunakan Fox racing shock Juga sama Yang emulsion Dengan reservoir Di atas sana Sementara yang belakang ini Travelnya kurang lebih Hampir 9 inch Nah Sementara kalau untuk Gardannya Ini kan gardannya Si standarnya Tapi final gear Udah diganti 488 Belakang pake Electric locker bawaan Tapi untuk yang depan Sekarang udah pake ARBR locker Jauh lebih sakti Jadi Dan sekarang Saatnya kita Untuk melakukan Pengetesan Ya emang Walaupun sebelumnya Gue udah sempet Pake mobil di Pancawati Tapi kali ini Gue pengen nyobain Beberapa upgrade nya Terutama pada Final Gear yang sekarang Udah diganti lebih low ya 4,88 Sesuai dengan Ukuran ban 35 Mesinya lebih pas dia Secara Gearing ratio nya Selain itu Sekarang untuk Kopling nya juga Sebenernya udah diganti Teman-teman Jadi untuk Kopling nya sekarang Udah diganti Dia modelnya Pakainya yang heavy duty Yang biasanya Di Thailand Suka banyak Teman-teman Hilux itu pake Sayangnya gue Nggak dapet info nya Untuk merk nya apa Tapi mestinya Kalau dibanding yang Lebih standar Dia jauh Lebih kuat Dan awet lagi Teman-teman Nah Selain itu Yang udah Di upgrade juga Adalah untuk jog nya Dan ini adalah Jog favorit gue Teman-teman Yaitu Mastercraft Yang tipenya Baha RS Wah Ini seperti Yang gue punya dulu Tapi gue tipenya itu Yang nggak bisa Disenderin Atau nggak bisa Reclining Sementara Kalau yang ini Modelnya Dia bisa Reclining Jadi kalau Untuk pake mobil yang Masih digunakan Harian tuh enak ya Maksudnya Nggak Harus yang Posisinya tegak mulu Karena itu dia Dia bisa Bisa di Hehehe Bisa Disenderin Posisi tegak Kayaknya juga Udah enak banget Teman-teman Duduknya Kadang-kadang Dengan posisi tegak Aja gue bisa Tertidur pulas Dan Satu hal lagi Ini gue pengen Ngasih liatin Voltmeternya Dia 13,9 Dalam Kondisi Idol Atau Langsam Nah itu dia Sementara Kalau misalnya Emang diklaim Ini pake Braille Ini karena Dia litium Dia nggak gampang Buat ngedrop Dan Akan mempermudah Bukan cuma Urusan recovery ya Tapi Kerja Dari si alternator Untung isi listrik itu Jauh lebih ringan Nah Tapi Yaudah Kita langsung coba aja ya Kita tes drive off-roadnya Bismillah Jadi pertama teman-teman Gue akan pindahin dulu Ke L4 ya Atau 4L nya Dan Karena sekarang ini Udah ada locker depannya Jadi sangat ngebantu banget Kalau ngelotin Ubangan yang dalam banget Yang mungkin susah keluar Kalau Open diff Atau Gardannya itu Tanpa Locker Nah Ini sekarang lagi Proses masuk 4L Dan mungkin untuk locker belakangnya Gue akan Aktifin Dari sekarang teman-teman Karena kalau locker belakang Kasarannya sebenarnya Kalau kita di medan off-road Mau dimasukin kapan aja Itu Silahkan aja Sah-sah aja Oke Kita mulai Dengan pertama Lewat Kubangan Lumpur Kubangan air Sebenarnya ya Tapi lumayan juga Dalamnya Ini Untuk pemanasan dulu Nah ini Gue udah bisa ngerasain Si Final Gear 488 nya Kemarin Off-road Dengan gigi 1 Ngerayap Di model kubangan gitu Terasa Beban banget Tapi sekarang Kalau udah diganti Final Gear 488 Dia enaknya itu Lebih Effortless Sekarang Gue coba Pindah ke gigi 2 Asik Gue gas lagi dikit Wih 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 Enak banget sih Ini ngomong-ngomong Teman-teman Jadi ini adalah Salah satu Hialux Yang gue request Secara pribadi Untuk gue bisa nyobain Lebih lanjut Karena kemarin Pas habis pancawati Emang Ya boleh dibilang Gue penasaran ya Untuk bisa nyobain Dalam kondisi optimal Kenapa? Soalnya waktu itu Final Gear nya masih standar Sementara dengan Final Gear standar Biasanya Yang jadi korban Adalah Kopling nya Nah itu dia Makanya Untuk sekarang ini Akhirnya Gue request Untuk bisa nyoba lagi Setelah Final Gear nya Udah diganti Yang sesuai Oke Gue akan balik arah Disini Gue akan Masuk lagi ke kubangan tadi Tapi biar lebih seru Gue coba gas lagi ya Teman-teman ya Oke Kita pake 3 Gas dikit Siap-siap wiper ya Oke Oke Asik banget teman-teman Asik banget Kita lanjut lagi Lewat alur air Asik Bodi tetep rata Karena long travel nya Itu yang ngebantu Banget teman-teman Oke Kita gas lagi ya Langsung ya Kita muter disini Kita muter teman-teman Hehehe Hehehe Woi Miring banget Hehehe Wuuu Wah Oke Hehehe Asik banget Hehehe Sekarang ditalatin Punokan disini Wih Gak perlu takut ya Depan dan belakang mentok Hehehe Kita tekuk kiri Wuh Hehehe Gas lagi disini Hehehe Asik banget Hehehe Oke Sekarang teman-teman Gue pengen Ngelewatin Satu jalur yang Mungkin nge-winch Mungkin enggak Jadi di jalur ini Gue sebenernya pengen Ngetes Winch nya ya Terutama si Aki braille nya itu Kita cobain Pakai aki litium Karena gue jujur Juga penasaran Pengalaman pertama gue Nyobain nge-winch Dengan mobil yang Akinya litium Tapi gue pengen Nyobainnya Enggak Gue gas ya Teman-teman ya Jadi Gue biarin aja Si winch nya yang kerja Jadi full elektrik Enggak dibantu oleh mesin Oke Kita coba Hmm Apa yang perlu gue lakukan Kayaknya enggak ada ya teman-teman Langsung gas aja nih Oke Oke Ini ke kanan sini Oke Wih Oke Iya Sampai sini Kita biarin Teman-teman navigator Yang ngebantuin Untuk nge-winch Kita lihat Kira-kira gimana nih Voltasenya dan juga Performanya Dari recovery nya Oke kita ulur ya Oke udah sampai Ke bagian ininya Mobil recovery nya Tinggal di cantol Terus kita coba winch Tanpa gue gas Dan tanpa gue Apapain ya Ininya Traksinya Jadi biarin diem aja Oke ready ya Tarik ya Kita tarik Oke clear ya Kita turunin dulu rem tangannya ya Nanti malah nahan Oke Nah kita cobain Oke Tanpa digas RPM-nya 800 Voltasenya Enggak turun dari 13 Oke turun 12.9 Masih oke Masih oke Masih oke Dalam kondisi gini Kadang-kadang Kalau kita pakai kaki biasa Udah voltasenya turun banget Kadang-kadang diistirahatin dulu Tapi ini gak gue istirahatin Sama sekali 12.8 Mantap 12.9 lagi Ini bebannya Nah udah mulai keluar nih 12.8 Paling rendah Nah udah keluar lagi Nah udah lebih ringan lagi Udah balik 13 ke atas lagi Oke Oke Jadi penasaran Pengen juga Akinya Oke Jadi emang sebenernya Salah satu yang Gue penasaran nyoba Makanya gue bilang Gue pengen request lagi Buat bisa nge-review mobil ini Soalnya Gue sendiri pengen Belajar lebih jauh Tentang Aki litium ini Oke Kita lanjut lagi Final nih Final round Tapi gue pengen coba Kebut dulu sedikit temen-temen Walaupun Silahnya speknya bukan Spek speed off-road Tapi dengan kayak kaki Kayak gini Menurut gue Gak ada salah Kita coba gas Gue sampai kelewatan Tikungannya Dan ABS-nya sampai bunyi Oke Gue mesti belok ke kanan Temen-temen Oke Ada keserotnya dikit Bisa jadi bahan revisi Nanti Asik banget Asik banget Dan untuk Yang terakhir Kita gas Dari ujung sampai ujung Asik banget Seru banget temen-temen Seru banget Ini bener-bener Satu pengalaman yang Seru di sore ini ya Bisa Akhirnya ngubang Ngubang lagi Di bagian yang Menurut gue Jadi Spot yang seru Di track sini Ya Mungkin sekian dulu Temen-temen Untuk reviewnya Kali ini Semoga menghibur Dan pasti semoga Bermanfaat Dan terima kasih Udah temen-temen Yang udah nonton Dari awal Sampai di akhir ini ya Sayang ini udah Mau jam Setengah 6 Saatnya kita Untuk berpisah dulu Tapi ya Nanti kita pasti Akan ada kesempatan lagi Kita offload lagi Barang Hilux merah ini Dan Kawan-kawannya yang lain Jadi kalian tunggu aja Videonya Sekali lagi Terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di video Dekat vlog yang berikutnya Dadah Assalamualaikum Sampai jumpa